Ya hai, apa kabar kalian? Kembali lagi di Satukna Studio Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan baik-baik saja Di kesempatan kali ini, aku akan memberikan referensi desain rumah mini Dengan ukuran 4x5 meter Yang akan aku jelaskan mulai dari denah Lalu ke simulasi eksterior dan interior Jadi yuk langsung saja ke gambaran denah yang pertama Di bagian depan, pada luar bangunan Terdapat garasi dan halaman depan untuk vegetasi rumahnya Dan lalu ada teras dengan ukuran 1x2 meter Di depan teras, masuk melalui bangunan Terdapat ruang tamu yang diberi skat kayu dengan dapur Dengan ukuran panjang 5 meter dan lebarnya 2 meter Untuk dapur 2,5 meter Lalu di depan ruang tamu sebelah kiri Terdapat kamar tidur anak Dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebarnya 2 meter Lalu terdapat tangga dengan ukuran panjang 2 meter dan lebarnya 1,5 meter Yang terakhir di lantai 1 Terdapat kamar mandi dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter Sekian untuk penyelesaian denah lantai 1 Selanjutnya kita akan naik ke lantai 2 Pada denah lantai 2, naik melalui tangga Di sebelah kanan terdapat space untuk menaruh tumbuhan indoor Dan di kanannya terdapat kamar tidur utama Dengan ukuran panjangnya 4 meter dan lebarnya 2 meter Lalu di sebelah kiri yang terakhir terdapat kamar tidur yang ketiga Dengan ukuran panjang 4 meter dan lebarnya 2 meter Namun terdapat kamar mandi dengan ukuran 1 x 1,5 meter Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi Selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut Ya ini dia referensi desain rumah yang desainnya aku jelaskan tadi Pada tampilan depan terlihat rumah 2 lantai dengan ukuran 4 x 5 meter Di bagian pagarnya menggunakan tempelan batu alam Dengan aksen hiasan kotak-kotak Dan pagarnya menggunakan pagar kayu Lalu kebangunannya terdapat fasad susunan bata merah Dan dindingnya dicat finishing exterior Lalu di teras terdapat 1 pintu dan jendela mati kotak-kotak 4 kotak Dengan dindingnya juga dicat dengan cat exterior Dan lanjut ke lantai 2 dengan pencahayaan alami yang luas Dengan ada 3 jendela yang memiliki luas yang besar Lalu dindingnya ditempel dengan tempelan kayu PVC board Dan terakhir terdapat atap dengan menggunakan atap lana Ya sekian penjelasan desain exterior kali ini Selanjutnya kalian akan lihat desain interiornya Dan jika kalian ingin dibuatkan desain rumah secara gratis Bisa langsung saja komen di kolom komentar Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima menonton! Atau saran bisa diberitahu lewat kolom komentar Dan jika teman-teman ingin dibuatkan request desain rumah Bisa tulis di kolom komentar Terima kasih